Heho Pop Gengs Langsung disimak sampai habis Kita mulai dari tutorial makeup dulu nih Kamu mungkin masih inget video tutorial cara ngeblend foundation pakai balon KKI yang sempat viral tahun 2018 ini Video berjudul 25K Makeup Challenge dari gadis asal ngajuk ini benar-benar berhasil meraih banyak perhatian netizen Nah, salah satu netizen yang ikut terinfluence ngecoba atau mencoba makeup tutorial ala KKI ini adalah Fadlan Merpati Doi pun mempraktekan sesuai instruksi yaitu ngisi balon dengan air terlebih dahulu lalu dipakai ngeblend foundation Awalnya sih lancar-lancar aja hingga tiba-tiba tetot balonnya pecah dong Ini mah namanya layu sebelum berkembang ya Boro-boro makeupnya selesai, udah di remove aja Bener kan apa yang gue takutin itu terjadi Next, yang gak kalah penting dalam penggunaan makeup itu adalah sentuhan maskara Yang bisa bikin bulu mata terlihat lebih tebal, panjang, dan lentik Tapi harus hati-hati pakai maskaranya Soalnya kalau gak hati-hati bisa kayak gini nih Ouch! Ya kalau mau simple dan gak ribet sih solusinya adalah menggunakan bulu palsu saja Tapi tetep aja sih berpotensi gagal kayak mba-mba ini nih Tuh bulu mata kok bisa sampai pindah tempatnya? Begitupun saat akan menggunakan eyeliner Ini tahap yang terbilang susah-susah gampang saat bermakeup Apalagi kalau mau bikin yang ujungnya lancip ala-ala Ratu Cleopatra Sehingga ada banyak tutorial yang bermunculan untuk memudahkannya Ada yang pake penjepit rambut lah Pake sendok lah Pake kertas Sampai ada yang pake stempel simple kayak gini Ada lagi cara yang banyak digunakan itu pake selotip Ya walaupun gak semua berhasil sih kayak anak perempuan ini nih Liat apa yang terjadi Horor! Oh my god! Selanjutnya ada tutorial yang dibikin sama salah satu beauty vlogger asal Jerman Naomi John Niatnya sih mau bikin freckless alias bintik-bintik merah pada wajah Yang menurut beberapa orang membuat wajah terlihat lebih cantik Eh tapi hasilnya malah bikin doi terlihat seperti boneka caki yuh Soalnya hena yang doi gunain terlalu banyak Mau ditutupin pake foundation pun tetep akan keliatan Untungnya karena gak permanen Setelah 7 hari freckless palsu itu pun abisnya hilang Ada juga nih kejadian yang cukup konyol Sekaligus menegangkan datang dari beauty vlogger bernama Ali J asal Los Angeles Pada bulan Juli 2019 saat doi sedang asik bikin video tutorial makeup Pada sentuhan terakhir yaitu menggunakan lipstick Eh tiba-tiba gempa bumi terjadi Dan lihat di hasilnya Malah jadi mirip makeupnya Joker ya Yah kalo gagal pake makeup sih bisa dimaklumin Soalnya emang butuh effort lebih Tapi kalo gagal pake masker doang yang sebenernya cukup simpel itu Bisa dimaklumin gak sih? Lihat deh Mbak Mbak ini Niatnya pake masker buat merawat kulit biar lebih kencrong Entah karena itu maskernya bahannya udah kada luar satu emang kebanyakan Jadinya kok keras waktu pengen dilepas ya Bukan malah lebih kencrong Tapi wajahnya malah jadi merah gitu Kayak kepiting rebus Luh kasian banget deh Next ada tutorial menghidupkan mesin pompa Untuk memindahkan air ke lahan sawah yang gak dialirin air Yang namanya mesin dihasil pasti gak semua orang bisa tau cara menghidupkannya Makanya dengan adanya video tutorial pasti akan sangat membantu para pemula Tapi tutorial yang satu ini bukannya membantu justru malu-maluin Soalnya handle mesinnya malah lepas berkali-kali Eh dah si anak yang disuruh videoin Bapaknya jadi ikutan malu nih Ini teman Sama memalukannya dengan Bapak yang membuat tutorial memperbaiki layar HPnya sendiri Yang pada bagian tombol navigasinya tiba-tiba gak berfungsi Kalau di tempat servis umumnya sih Pakai blower Tapi doi malah pakai setrika Kirain berhasil dengan cara murah Eh malah bikin HPnya tambah rusak dong Lihat apa yang terjadi setelah HPnya dinyalakan Hah, belajar dari mana sih pak? Oke, sekarang kita kembali ke nasib beauty vlogger yang bereksperimen nyalon di rumah sendiri Mulai dari yang mencoba motong poni sendiri nih Awalnya kaget karena buntingnya kena jari sendiri Eh, tau-taunya lebih kaget saat lihat hasil poninya Habis itu ketak-ketak sendiri deh Terus, kalau yang motong rambutnya terlalu pendek sih mungkin udah biasa ya Kamu sendiri mungkin juga pernah ngalamin Tapi kalau rambutnya sampai kebakar dan terputus gara-gara catoknya kepanasan kayak gini Hah, asli sial Senasib sama adik ini nih Tapi lebih konyol lagi kalau ngalamin kayak remaja ini nih Hah, emang jadi cantik harusnya susah itu ya Atau karena emang kebanyakan gaya aja Makanya kalau pengen bikin berbagi tutorial Minimal udah dicoba sebelumnya terlebih dahulu Minimal sekali aja Biar gak malu-maluin kalau gagal dan terlanjur terekam Dan senasib sama tante pemilik channel Skies Cooking asal Inggris ini So-soan pengen bikin video tutorial nasi goreng Eh, tapi kok kayak gini Motong bawang putihnya aja udah mencurigakan ya Lah, terus kok berasnya gak dimasak dulu Kacau Mana doi manggil anaknya cobain nasi goreng Rasanya gimana ya Pasti ada kriuk-kriuknya Ini sih nasi goreng bener-bener spesial namanya Berikutnya ada tutorial menggunakan transfer paper Biar kamu bisa menghias kaos sendiri dengan desain yang kamu pengenin Soalnya kalau sablon satuan dipercetakan itu terbilang cukup mahal kan ya Nah, dengan transfer paper Kamu cukup nge-print sendiri terus disetrika dan jadi deh Tapi, kira-kira apa yang salah dengan yang dilakukan bayi ini ya Perasaan sih tahapannya udah bener Transfer papernya dicetak Lalu disetrika di kain yang pengen dihias Lalu pelan-pelan dibuka Hmm, tapi kok hasilnya kayak gini Satu kali gagal gak bikin doi langsung nyerah gitu aja dong Dicobalah sekali lagi Eh, tapi tetep aja gagal Ternyata yang salah itu adalah suhu setrikanya yang terlalu panas dan gak rantap om gengs Dan oke, mari kita sambut tutorial terkonyol yang pernah ada menurut aku Kalau umumnya saat bulan ramadhan anak-anak diajarin latihan berpuasa Nih anak, malah bikin video tutorial latihan buka puasa dong Awalnya adek ini membagikan menu buka puasa yang sudah dibuat oleh ibunya Katanya ada jus alpukat, ada jus pisang, dan pisang ijo Nah, dalam tutorialnya Gak lupa doi baca doa berbuka puasa terlebih dahulu sebelum minum Sebelum membaca doa Adek ini juga memperingatkan Kalau ini cuma latihan ya Eh, eh, tapi kok airnya malah diminum beneran ya Pake nambah lagi Tiba-tiba banyak datang dong mergokin doi Kok malah minum padahal lagi puasa nak Dan dengan polos, doi juga ngotot Kalau ini tuh cuma latihan Tidak bunadikin, cuma latihan Alah, kecil-kecil udah jago ngeles juga ya adek ya Ini sebenernya lebih tepat kalau dibilang latihan batalin puasa sih namanya Tidak bunadikin, cuma latihan